Intro Selangkah lagi AC Milan sukses dikung RB Leipzig untuk back Perancis AC Milan dikabarkan selangkah lagi bakal sukses menikung RB Leipzig Dalam persaingannya mendapatkan jasa back Perancis Menurut Sembera Milan, pemain yang dimaksud adalah back muda Strasberg, Mohamed Simakad AC Milan disebut-sebut sedang berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan Strasberg Hal itu bisa terjadi setelah klub Ligue 1 Perancis itu sepakat untuk melepaskan Mohamed Simakad AC Milan dengan bandrol mencapai 15 juta euro, ditambah bonus Dan kini AC Milan pun hanya sedang negosiasi dengan Simakad secara personal Jika AC Milan mencapai kesepakatan pribadi dengan Simakad Maka mereka pun sukses memenangi persaingan dengan RB Leipzig Kelepasal Jerman itu juga sebenarnya tertarik dengan Simakad Meski tinggal selangkah lagi, para supporter AC Milan di Italia tampaknya masih belum bisa tenang Pasalnya situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya dengan Dani Olmo Yang akhir ceritanya, Dani Olmo malah bergabung dengan RB Leipzig bukan AC Milan Para tipasi AC Milan tentu tidak ingin kasus Dani Olmo terulang lagi Pada Simakad yang merupakan back muda berusia 20 tahun asal Perancis Apalagi Simakad ini adalah target utama AC Milan di bursa transfer kali ini Setelah lini pertahanan tim mengalami krisis Jadi mau tidak mau, Simakad harus benar-benar diamankan oleh AC Milan kali ini Andai Simakad datang pada Januari ini Maka itu akan memperkuat AC Milan di lini pertahanan Jika sudah begitu rasanya, bukan mimpi jika AC Milan ingin juara Serie A Italia pada musim ini Hans Milan rekrut Dolo dari Manchester United makin menipis Rencana AC Milan untuk mempermanenkan Diogo Dolo dari Manchester United Bakal makin sulit Setelah sang back menyatakan ia berencana untuk kembali ke Old Trafford Untuk menuntaskan urusan yang belum selesai di club tersebut Dolo dibayang Man United pada musim panas tahun 2018 yang lalu Ia direkrut karena dianggap memiliki potensi untuk jadi back kelas dunia Akan tetapi ia kesulitan menemukan performa terbaiknya di MU Hal tersebut terjadi karena ia tidak berada dalam kondisi fisik terbaiknya karena cedera Pada musim panas ini, MU memutuskan mengirimnya ke Milan Ia dipinjamkan selama satu musim di Italia Diogo Dolo tampil oke di AC Milan Dan Rossoneri pun tergiur untuk bisa mempermanenkan servisnya dari AC Milan MU sebelumnya disebut tidak ingin melepasnya Dan kini Milan dipastikan makin kecewa karena Dolo sendiri mengaku Ingin balik ke Manchester United Tentu saja, perasaan itu sedikit lebih dalam Lebih karena saya tidak punya waktu yang saya suka secara fisik Saya mengalami momen-momen hebat di United Saya memainkan pertandingan yang sangat penting bagi saya dan tim Jawabnya pada rekod saat ditanya apakah ia akan kembali ke Manchester United Untuk menyelesaikan urusannya yang belum tuntas di Old Trafford Saya pergi dengan sedikit perasaan pahit karena tidak tersedia secara fisik Untuk semua pertandingan yang saya lewatkan karena cedera Tetapi memang begitulah adanya Saya tidak akan mengubah apapun karena apa yang saya pelajari sangat penting Saya tidak menyesalinya atau melihat ke belakang dengan kekecewaan Seru Dolo Dan sekarang ini, Dogo Dolo mendapatkan banyak sambutan positif dari fans AC Milan Maupun fans dari Manchester United Namun Dolo tidak mau besar kepala Ia menegaskan akan fokus 100% demi memberikan yang terbaik bagi Milan Ia ingin membantu Rossoneri meraih targetnya pada musim ini Itu selalu positif untuk melihatnya umpan balik dari fans Milan dan kasih sayang yang dimiliki fans United untuk saya Sungguh luar biasa merasakannya, akunya Tapi fokus saya semata-mata dan eksklusif pada saat itu Hadiahnya adalah Milan dan membantu klub memenuhi tujuan dan tujuan saya Tidak profesional menjadi sebaliknya, tegas Dolo Dogo Dolo telah tampil sebanyak 11 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi pada musim ini Ia mencatatkan 1 gol dan 2 asis sejauh ini AC Milan sudah layangkan tawaran resmi pada Verona AC Milan dikabarkan telah melayangkan tawaran resmi pada Helas Verona Untuk membayang playmaker mereka Matias Zakani Saat ini Milan sejatinya memiliki beberapa opsi di sektor gelandang serangnya Selain Hakan Calhanalu, mereka juga memiliki Brahim Dias plus Jens Peter Hoga yang juga bisa beroperasi di sektor tersebut Namun sayangnya saat ini masa depan Calhanalu masih belum jelas Sebab ia belum menyepakati kontrak baru yang disodorkan oleh Milan Sementara itu dengan Brahim Dias juga cuma berstatus pinjaman dari Real Madrid Milan berusaha untuk mempermanenkan servisnya akan tetapi sepertinya Madrid enggan melepasnya Situasi inilah yang membuat AC Milan tidak tenang Mereka terancam kekurangan pemain di sektor gelandang serang Maka dari itu mereka kini berusaha mencari amunisi anyat di sektor tersebut Resoneri pun sudah menemukan kandidat yang tepat Pemain tersebut adalah gelandang Helas Verona Matias Zakani Kebar ini dilahsir oleh Corriere della Sera laporan media Italia Juga menyebutkan bahwa Milan sudah bergerak mendekati Verona Mereka juga sudah melayangkan penawaran awal sebesar 12 juta euro Laporan itu juga mengklaim bahwa Milan akhirnya memutuskan untuk mengejar Zakani Usai melihatnya bermain melawan Spezia Dan saat itu pemain 25 tahun tersebut jadi penentu kemenangan Verona dengan gol akrobatiknya Namun sayangnya laporan itu menyebutkan bahwa AC Milan tidak sendirian dalam pembunuhan Matias Zakani Kebarnya Helas Verona juga telah menggelar negosiasi dengan pihak Napoli Namun ada Hans bahwa Milan akan memenangkan pemburuan tersebut pada bulan Januari 2021 ini Resoneri juga disebut akan meminjamkan Zakani ke Verona Sampai bulan Juni mendatang Dan setelah itu barulah ia pindah ke San Siro musim depan AC Milan VS Juventus Duel Sarat Gengsi Pemimpin kelas semen AC Milan akan menjamu juara bertahan dan peringkat 5 Juventus pada pekan ikan 16 seri A 2020-2021 Pada Kamis 7 Januari 2021 Dan berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza, San Siro ini Dalam laga kandangnya melawan Juventus di seri A musim lalu Milan menang 4-2 Tertinggal oleh gol dari Adrian Rabia dan Cristiano Ronaldo Milan berbalik menang lewat gol dari Zlatan Ibrahimovic, Frank Messi, Rafael Leo, dan Ante Rebi Milan tidak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya melawan Juventus di semua kompetisi Tidak ada hasil imbang dalam 8 laga kandang terakhir Milan melawan Juventus di seri A Milan menang 3 kali sedangkan Juventus menang 5 kali Mari kita ulas statistik AC Milan dan Juventus 1. Statistik AC Milan Milan di seri A musim ini telah bermain sebanyak 15 kali Dengan 4 kali seri, 11 kali menang dan belum pernah kalah Mencetak gol sebanyak 34 gol dan kebobolan 16 kali Rekor kandang Milan di seri A musim ini yakni 4 kali menang 3 kali seri dan belum pernah kalah mencetak gol 17 Dan kebobolan 9 gol Gol terbanyak untuk Milan di seri A musim ini dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic Dengan 10 gol Dan asis terbanyak dicetak oleh Hakan Calhanalu Dengan 6 asis Ante Rebiq mencetak 1 gol dan 5 asis dalam 9 penampilan terakhirnya Untuk Milan di semua kompetisi Dalam laga terakhirnya di seri A Milan mengalahkan tuan rumah Benevento 2-0 Lewat penalti Frank Cassie dan gol Rafael Leal Namun Milan kehilangan Sandro Tonali yang di kartu merah Milan tidak terkalahkan dalam 27 laga terakhirnya di seri A Dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 17 laga terakhirnya di seri A Milan cuma mencatatkan 2 klinsi dalam 12 laga terakhirnya di seri A Milan selalu kebobolan 2 gol dalam 2 laga tandang terakhirnya di seri A Milan 2-2 Parma Milan 3-2 Lazio 2. Statistik Juventus Juventus di seri A musim ini telah bermain sebanyak 14 kali Dengan 7 kali kemenangan, 6 kali seri dan 1 kali kalah Dengan mencetak gol 29 kali dan kebobolan 14 gol Rekor tandang Juventus di seri A musim ini yakni 3 kali menorehkan kemenangan 4 kali hasil seri dan belum pernah kalah dengan mencetak 16 gol dan kebobolan 7 kali Gol terbanyak untuk Juventus di seri A musim ini dicetak oleh Cristiano Ronaldo Dengan 14 gol dan asis terbanyak yakni Alvaro Merata dengan 5 asis Cristiano Ronaldo mencetak 6 gol dan 1 asis dalam 5 penampilan terakhirnya untuk Juventus di seri A Dalam laga terakhirnya di seri A, Juventus menang 4-1 menjamu Udinese Juventus menang lewat gol dari Cristiano Ronaldo Brace, Federico Chiesa dan Paulo Dybala Juventus cuma mencatatkan 1 klinsi dalam 7 laga terakhirnya di seri A Juventus selalu menang dalam 2 laga tandang terakhirnya di seri A Yakni 3-1 vs Genoa dan 4-0 vs Parma Update Jelang Duel ACM9 vs Juventus Banyak pemain kunci yang harus absen Duel ACM9 vs Juventus pada Kamis 7 Januari 2021 Dini hari waktu Indonesia Barat besok kemungkinan bakal terasa kurang menggigit Karena banyaknya pemain kunci yang harus absen Sejatinya duel ini sangatlah dinantinantikan Pasalnya Milan saat ini masih kokoh bertengger di puncak Lessemen seri A Unggul 10 poin dari Juventus yang menduduki peringkat kelima Juventus pun berambisi menghentikan catatan tidak terkalahkan Milan Sekaligus mencoba menggagalkan ambisi Rossoneri Untuk memutus dominasi Bjorn Connery di seri A Bertindak sebagai tuan rumah Milan kemungkinan masih belum bisa diperkuat oleh bomber andalan mereka Selatan Ibrahimovic yang masih belum fit 100% Dan hal yang sama diakini juga berlaku pada Ismail Benazen Matteo Gabia Alexis Selemachers Meski mereka sudah berlatih secara terpisah Selain itu juga Milan juga tidak akan diperkuat oleh gelandang muda Sandro Tonali Yang harus menjalani hukuman usai mendapatkan kartu merah Dalam laga kontra Benevento Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!